Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Kulubani Adam khota'un Setiap anak manusia Adam pasti melakukan kesalahan Wa khairul khota'ina at-tawabun Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah Memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah s.w.t Ini kan dosa yang seperti tadi saya bilang Enggak ada tandanya di wajah kita kan begitu Kadang ada dosa yang kita tidak sengaja Ada dosa yang samar tidak kita sadari Maka langkah yang paling baik Yang pertama yang kita lakukan Agar Allah terus menutup aib kita Adalah senantiasa kita memohon ampun kepada Allah s.w.t Senantiasa kita memperbanyak istighfar Rasulullah bapak ibu Seorang nabi loh Udah dijamin masuk surga Maksum dari kesalahan Istighfar minimal sehari seratus kali Lah kita nabi bukan Surga juga belum tentu Kesalahan numpuk Istighfar kalau dapat musibah doang Istighfar Ini orang-orang soleh nih Biasa istighfar menjelang sahur Di waktu sahur Mereka mendawamkan melazimkan istighfar sepanjang sahur Kita istighfar kalau pagi Kalau pas Ramadan doang istighfar Bangun kesiangan Astaghfirullahaladzim Kenapa Kaga sahur Ibu-ibu gila yang istighfar Lagi musibah Lagi kesel sama suami Kalau enggak pas lagi buka dompet suami Astaghfirullahaladzim Banyak banget Bisa jadi banyak banget Bisa jadi kering Masya Allah Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Karena itu langkah pertama Kita harus introspeksi Muhasabah terus Muhasabah terus Senantiasa kita melakukan istighfar kepada Allah s.w.t Kemudian Jangan sekali-kali Kita buka aib orang lain Kata Rasulullah Man satoro musliman Satoro allahu fi dunya wal akhirat Siapa yang menutup aib Kekurangan saudaranya muslim Saudaranya yang lain Maka Allah akan tutup Bukan hanya di dunia Tapi aib-aibnya nanti di akhirat Allah anggap enggak ada Dilangin oleh Allah Allah hapus Masya Allah Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Kita nih kadang-kadang nih Mulut kita nih Enggak bisa jaga Makanya Rasul menjamin Siapa yang bisa menjamin Dua rahangnya dan dua pahaknya Bisa menjamin mohon maaf Kemaluannya dan mulutnya Lisannya Maka aku jamin dia masuk syurga Ibu-ibu nih terutama nih hati-hati nih Makanya ketika Rasulullah Mi'rud neraka yang paling banyak Perempuan Kenapa ya Rasul Karena mereka kufur Kufur kepada Allah Bukan Tapi karena mereka kufur terhadap suaminya Suaminya memberikan banyak kebaikan Giliran sekali aja salah Masya Allah Caci maki keluar Kebun binatang keluar Sampai seolah-olah suami Enggak pernah memberikan kebaikan apapun Assalamualaikum Yang namanya ibu-ibu Kita juga memang maklum Jangankan di pos ronda Jangankan lagi belajar sayur Lagi ngaji begini Udah waktunya gosip-gosip aja Gak pernah salah ibu-ibu Biasanya yang di pojokan tuh Deket tiang tuh Nyenggol temennya Jang-jang Kenapa? Siapa sih yang depan? Yang mana? Itu yang pakai hijab warna donker Emang kenapa? Lu pernah duduk deket tiang gak? Enggak Emang kenapa? Bawa ketek tau jem Bawa ketek on Masya Allah Bapak ibu Maka banyaklah beristighfar Banyaklah introspeksi Dan jangan sekali-kali Membuka aib orang lain Tadi kata guru kita Kalau kita buka aib orang lain Maka Allah akan buka aib kita Naudzubillah Subhanahu al-Naudzubillah